Nah, bahan dasar yang saya gunakan kali ini berasal dari Umbian-Umbian. Nah, bahan dasar yang saya sekarang pakai berasal dari singkong. Bahan utama kita ada singkong, ada dark coklat, ada biskuit, menggunakan santan juga, ada kondens milk, 2 butir telur, ada koko coklat, ada tepung tapioca, garam, gula, mentega, susu, dan kita juga menggunakan garisnya, yaitu strawberry dan daun mint. Pertama, kita siapkan 800 gram singkong, kemudian kita kocok kecil-kecil. Nah, di sini saya sudah menyiapkan leder untuk menghaluskan singkongnya. Nah, kemudian kita potong kecil-kecil atau seperti dadu, supaya ketika di blender itu halus. Toang air sedikit, supaya singkongnya halus dengan mudah. Lagi, kita siapkan wadah yang kosong, kemudian singkongnya sudah dihaluskan, kita taruh di wadah. Nah, tambahkan 200 gram gula pasir. Nah, setelah semua adonan tercampur dengan rata, kita tambahkan mentega yang sudah kita cairkan, sebanyak 80 gram. Selanjutnya, kita tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dioleskan dengan mentega. Nah, kita tuangkan. Kemudian, kita kukus kurang lebih 50 menit dan dalam suhu 170 derajat Celcius. Setelah 50 menit, kita lihat adonan sudah matang atau belum dengan cara menusukkan gigi ke dalam adonan. Nah, jika adonan tidak tertempel pada tusuk gigi, tandanya adonan sudah matang. Jangan lupa matikan kompor. Sekarang, kita bentuk adonan yang telah kita kukus ke dalam cetakan dari Mika yang sudah kita buat. Dibentuk ya. Kita susun strawberry sebagai layar kedua. Setelah strawberry, kita tuangkan coklat ganas yang telah kita lelehkan ke dalam wadah yang sudah terbentuk. Kita tuangkan di tengah-tengah ya. Setelah coklat kita tuangkan ke dalam wadah, kemudian kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 10 menit. Sudah. Setelah 10 menit, kita tambahkan biskuit yang sudah dihancurkan, dan ditambahkan mentega yang sudah kita lelehkan, kemudian kita taruh sebagai layar ketiga. Cara biskuitnya kita tambahkan biskuitnya sebagai pemanis. Nah, campurkan biskuitnya juga enak. Lembut. Untuk menyatu dengan singkong tadi, jadi singkongnya itu harus benar-benar lembut supaya rasa proteks ke kuenya tinggal.